Jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang arus mudik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Lawusi Selatan melonjak. Berdasarkan data trafik lalu lintas pergerakan udara periode lebaran 2024, jumlah penumpang naik 8,8 persen. Termasuk extra flight atau penerbangan tambahan yang mencapai 25 penerbangan. Diketahui jumlah penumpang mencapai 35.440 penumpang dengan rincian 18.683 penumpang berangkat dan 6.785 penumpang yang transit. Selain penumpang pergerakan pesawat juga meningkat sebesar 1,2 persen yakni 263 pergerakan dengan rincian 129 pesawat datang dan 134 pesawat berangkat. Sementara 25 extra flight dengan rincian 10 penerbangan datang dan 15 penerbangan berangkat. Rute tujuan terbanyak didominasi tujuan Jakarta, Surabaya, dan Kediri. Pergerakan penumpang diprediksi akan bertambah hingga puncak arus mudik pada minggu 7 April besok. Dan empat hari jelang lebaran ribuan penumpang memadati Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Sabda Roleh langsung dari Maros, Sulawesi Selatan. Sabda berapa persen kenaikan jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin memasuki puncak arus mudik ini? Ya, Iqbal dan juga Marcel, empat hari jelang lebaran ribuan penumpang terpantau memadati Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti yang terlihat di belakang saya ini adalah antrian penumpang yang di kontor check-in yang akan terbang menuju ke sejumlah daerah di Indonesia. Untuk jumlah penumpang di Bandara Hasanuddin ini memang terus mengalami lonjakan sejak hamin 15. Berdasarkan data trafik lalu lintas pergerakan udara periode lebaran 2024 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pada empat hari jelang lebaran jumlah penumpang ini terus mengalami lonjakan dibandingkan dengan tahun kemarin pada periode yang sama. Dimana jumlah penumpang hingga empat hari jelang lebaran ini mencapai 35.440 penumpang dengan rincian 18.683 penumpang berangkat dan 6.785 penumpang yang transit. Jumlah penumpang ini naik sebesar 8,8 persen dibandingkan dengan penumpang tahun lalu yaitu sebanyak 32.561 penumpang. Selain penumpang jumlah pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan ini sebesar 1,2 persen. Ada pun jumlah pesawat hingga empat hari jelang lebaran ini mencapai 263 pergerakan dengan rincian 129 pesawat yang tiba dan 134 pesawat yang berangkat dari bandara ini. Untuk rute tujuan terbanyak ini Iqbal dan juga Marcel masih didominasi tujuan DKI Jakarta kemudian Surabaya, Jawa Timur dan juga Kendari, Sulawesi Tenggara. Iqbal dan Marcel. Baik terima kasih laporan langsung Sabdarole dari Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sousi Selatan. Terima kasih telah menonton!